Versi terbaru, cara verifikasi rekening bank di AdSense 2024 untuk pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Youtube Kang De Sobini. Dan untuk hari ini, saya akan mencoba sedikit berbagi informasi seputar tutorial Youtube. Khususnya, pembahasan tentang versi terbaru, cara verifikasi rekening bank di AdSense 2024 untuk pemula. Nah, seperti apa dan bagaimana caranya? Simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lebih lanjut lagi, yang belum subscribe channel Kang De Sobini, jangan lupa untuk di subscribe dulu ya. Di like juga, terus jika ada pertanyaan, silakan berikan komentar di kolom komentarnya. Terakhir, jangan lupa aktifkan tanda lonceng notifikasinya, biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel Kang De Sobini. Simak videonya, dan jangan di skip-skip ya. Sebelum kita memperifikasi rekening bank di AdSense ini, tentunya teman-teman harus melewati terlebih dahulu yang namanya daftar monetisasi channel Youtubenya. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui bagaimana cara daftar monetisasi channel Youtubenya, sudah saya buatkan video tutorialnya di video sebelumnya. Silakan teman-teman klik link yang ada di bawah deskripsi video di bawah ini untuk mengetahui cara daftar monetisasi Youtube channel Youtubenya. Nah, jika teman-teman sudah mendaftarkan channel Youtubenya, kemudian sudah berhasil sukses diterima monetisasinya, maka langkah selanjutnya adalah verifikasi rekening bank di AdSense-nya. Berikut ini tutorial versi terbaru cara verifikasi rekening bank di AdSense 2024 untuk pemula. Pertama-tama, login ke akun AdSense-nya, lalu di sebelah kiri bawah ini, kita pilih menu pembayaran. Ini diklik, kemudian pilih ini ya, info pembayaran, yang ini. Setelah itu, muncul halaman baru seperti ini, lalu klik menu tambahkan metode pembayaran ini. Nah, muncul lagi halaman baru seperti ini ya. Di sini, sudah tertera atau ini ya, di sini nama banknya itu beragam macam pilihan bank yang sudah tersedia di sini. Namun, dari beberapa banyak pilihan bank yang sudah tertera di sini, menurut saya, saya tidak menemukan yang namanya Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia. Jadi, bagi teman-teman ya, yang mau memasukkan nomor rekening Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia ini, menurut saya, lebih baik memilih yang lain saja ya. Karena Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia belum terdata di sini ya. Masukkan nama rekening milik kita sendiri di sini, kemudian pilih nama bank yang akan kita pakai di sini, lalu masukkan nomor rekeningnya di sini, jangan lupa beri tanda centang di sini, terakhir klik simpan ini. Kemudian, muncul halaman baru seperti ini. Di sini ada keterangan verifikasi tertunda ya. Ini artinya, kita harus menunggu terlebih dahulu untuk di verifikasi atau di validasi datanya, begitu ya. Yang jelas, kita juga akan mendapatkan pemberitahuannya di akun Gmail-nya. Nih, di akun Gmail-nya sudah ada email masuk mengenai verifikasi rekeningnya. Ini email masuknya, kita lihat ya. Seperti inilah keterangan atau pemberitahuan email masuknya. Di sini sudah dijelaskan semuanya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah sering-sering saja mengecek mutasi rekeningnya. Apakah sudah masuk? Transperance dari Google AdSense yang jumlahnya di bawah seribu rupiah itu? Jika sudah masuk, maka segera verifikasikan. Nah, ini tampilan saat kita akan verifikasi rekening ke AdSense-nya ya. Tinggal kita klik menu verifikasi ini. Lalu, tampil halaman baru seperti ini. Ingat, kita harus sudah menerima transferan masuk ke rekening milik kita sendiri yang di bawah seribu rupiah. Jadi, jangan sampai sembarangan untuk mengisi angkanya ya. Nah, di sini saya sudah menerima transferan di bawah seribu. Dan ini buktinya seperti ini ya. Jadi, tinggal kita pilih angka yang sesuai yang sudah ditransfer pihak Google itu. Cara masukkan angkanya, pilih panah kecil ini, di klik. Kemudian, cari angka yang sesuai yang sudah ditransfer tadi. Nah, ini dia ya. Ini angkanya. Nah, yang ini di klik. Kemudian, klik verifikasi ini. Nah, muncul halaman baru seperti ini. Rekening bank Anda sudah di verifikasi. Tinggal kita klik OK. Nah, sudah berhasil memverifikasi nomor rekening buat menerima pembayaran Google AdSense YouTube-nya. Gimana, teman-teman semuanya? Apakah sudah bisa dipahami video tutorial YouTube tentang versi terbaru cara verifikasi rekening bank di AdSense 2024 untuk pemula ini? Saya harap teman-teman semuanya bisa memahaminya dengan mudah. Baiklah, teman-teman semuanya. Hanya ini saja dulu sedikit informasi yang bisa saya berikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.